Halo semuanya, gimana kabarnya di rumah semuanya? Saya berdoa Anda dalam keadaan sehat-sehat saja dan stay safe untuk semua kalian yang sangat mengurangi aktivitas sehingga kita semua sekarang ada di rumah masing-masing Saudara, kalau seperti yang saya selalu bilang anggap aja Saudara, memang ini bukan momen yang baik ini bukan momen yang indah ya Saudara jelasnya ini momen yang cukup menegangkan dan kita semua sudah mengalami banyak kerugian melalui kejadian ini tapi sekali lagi Saudara, saya berdoa agar kita ini menyadari identitas kita kita ini anak-anak Allah, kita ini orang-orang Kristen Kristus-Kristus kecil, kita dipanggil untuk selalu memiliki pengharapan dan dari mulut kita selalu mengeluarkan pengharapan kita bukan orang yang memenubuatkan, kalau saya bilang menubuatkan kemalangan, menubuatkan kehancuran tapi kita orang-orang yang memberikan pengharapan kita harus selalu jadi orang-orang yang menebarkan pengharapan dengan mulut kita ya Saudara, jadi sekali lagi Saudara, anggap aja kurangi, kalau saya boleh bilang, kurangi yang namanya keluhan kurangi komplain, kurangi bersungut-sungut sama seperti orang Israel dulu bersungut-sungut bersungut-sungut pada dasarnya gak bisa mensyukuri gak bisa menikmati apapun yang dikasih dalam hidup kamu selalu berpikir, enakan ini, enakan itu, enakan itu ya Saudara, saya berdoa ada kurangi bersungut-sungut sebaliknya bersuka citalah, bersyukurlah senantiasa karena sekali lagi, sukacita yang Tuhan memberikan dalam hidup kita itu bukan sukacita yang didasarkan dari apa yang terjadi di sekeliling kita sukacita, damai sejahtera yang Tuhan memberikan kepada kamu dan saya adalah damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia ini miliki dan karena itu, damai sejahtera Anda, sukacita Anda tidak berdasarkan dari apa yang terjadi di sekitar kita tapi apa yang ada di dalam kita karena itu Saudara, saya berdoa agar hari-hari ini kurangi mengeluh kurangi bersungut-sungut, kurangi merengek-rengek tapi sebaliknya, banyakin bersyukur, banyakin bersuka cita karena percayalah ketika Anda mengucap syukur Saudara, Bapakmu di surga menerima korban pengucapan syukurmu itu dan pastilah Bapakmu di surga akan selalu membalas setiap korban yang kita berikan karena itu Saudara, hari-hari ini saya mau encourage setiap kita untuk selalu mengucap syukur Saudara, ada satu firman Tuhan yang hari ini saya ingin bagi dan saya berdoa, ini jadi sebuah perenungan yang akan menguatkan Anda di tengah-tengah pandemi ini karena jelasnya kita semua seluruh dunia sedang mengalami sebuah krisis Saudara saya ini tipe orang yang kalau mengalami krisis sesuatu terjadi yang baru pertama kali saya alami dalam hidup saya biasanya saya ini pengen tahu atau saya biasanya akan mencari tahu dari pendapat atau nasihat atau masukan dari orang-orang yang pernah mengalami pengalaman seperti saya jadi misalnya saya mengalami kejadian A saya akan mikir dalam pikiran saya siapa yang pernah mengalami A saya mau dengar dari mereka saya mau tahu mereka yang melewati ini bagaimana saya mau tahu mereka apa yang tips-tips dari mereka yang bisa menguatkan saya ketika saya sedang melewati kejadian A nah Saudara, ketika ini terjadi pandemi krisis ini apa corona COVID-19 ini terjadi Saudara, yang ada di pikiran saya pertama kali saya mau tahu atau saya mau dengar kotbah ke perenungan dari mereka yang pernah mengalami COVID-19 ini juga tapi saya sadar ketika itu tiba-tiba muncul, Saudara, saya sadar di dunia ini gak pernah ada manusia satupun yang pernah mengalami yang Saudara dan saya alami kita ini ada dalam sebuah titik sejarah dalam dunia dimana seluruh dunia dibuat berhenti, Saudara dan kita ini semua ada dalam zaman yang seperti itu dan kita gak bisa tanya sama seseorang yang pernah ngalamin karena obviously gak pernah ada yang ngalamin hal yang Anda dan saya sedang alamin hari ini jelas kita semua seluruh dunia bukan cuma Indonesia, Saudara seluruh dunia sedang mengalami kesusahan besar kita sedang mengalami krisis besar ya Saudara jadi sekali lagi hari-hari ini Saudara ketika Anda mengalami krisis jangan banyak mengeluh Saudara, sekali lagi ambil Alkitabmu ambil firman Tuhan gali peristiwa-peristiwa ayat-ayat firman Tuhan yang kalau Saudara baca banyak tokoh Alkitab banyak sekali melewati krisis demi krisis dan semua krisis mereka tercatat dalam Alkitab karena biarlah karena itu biarlah peristiwa yang mereka alami menjadi pembelajaran dari Anda dan saya hari-hari ini Saudara, hari ini saya pengen kita sama-sama melihat sebuah kisah kisah pendek di dua raja-raja empat Saudara ini kisah tentang seorang janda saat itu janda itu tinggal dalam sebuah tempat yang tanahnya juga sedang mengalami kelaparan Saudara jadi kurang lebih kondisinya mereka sedang krisis ya tanah itu bangsa itu sedang mengalami krisis kelaparan ya Saudara kita baca sama-sama di dua raja-raja empat ayat satu salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa Sambil berseru hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya sampai disini sebentar Saudara Saudara kalau Anda perhatikan ayat ini jelas berkata bahwa istri ini adalah seorang istri dari hamba Tuhan yang takut akan Tuhan Saudara dan akitab saya percaya bukan akitab yang berbohong dalam arti saya mau bilang janda ini bukan janda istri dari hamba Tuhan yang ecek-ecek atau istri dari hamba Tuhan yang gak benar atau istri dari hamba Tuhan yang korupsi istri dari hamba Tuhan yang sesat bukan Saudara ini jelas firman Tuhan mendeskripsikan suami dari istri ini adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan jadi dia hamba Tuhan yang baik Saudara tapi sekali lagi kebaikan kita apa ya pelayanan kita kalau saya boleh bilang Saudara apapun yang kita kerjakan Saudara tidak meluputkan kita dalam pandemi ini kita semua semuanya baik sedikit atau banyak mengalami dampak dari Corona ini mungkin Anda dan saya tidak terjangkit virusnya tapi Anda dan saya mengalami dampak negatif dari ekonominya dampak negatif dari kehidupan sosialnya Saudara kita semua sedikit banyak terpengaruh besar oleh kejadian ini nah Saudara firman Tuhan menjelaskan bahwa kalau kita baca Saudara bahwa istri ini ibaratnya kalau saya bilang janda ini sedang mengalami kemalangan di saat yang paling malang di saat bangsa Israel sedang mengalami kesusahan besar sedang mengalami kelaparan besar eh pas masa kelaparan besar suaminya meninggal Saudara beberapa momen yang lalu kan papa saya meninggal dan itu bukan hal yang mudah banget untuk mama saya lewati seorang istri ketika kehilangan suami itu berat sekali Saudara Saudara bisa bayangin jadi di tengah kelaparan bangsa itu suaminya meninggal bukan cuma suaminya meninggal suaminya meninggal meninggalkan hutang Saudara bisa bayangin jadi kejadian eh apa keadaan istri ini terjepit sekali Saudara sudah bangsanya kelaparan tidak ada makanan krisis ekonomi di mana-mana suaminya meninggal bukan cuma meninggal tapi meninggalkan hutang juga Saudara bukan cuma meninggalkan hutang kejadian keempat malah penagih hutang datang mau ngambil anaknya Saudara yang tersisa dalam hidupnya jadi ini kejadian yang sangat menyedihkan Saudara lalu ketika dalam krisis ini apa yang kalau kita lihat istri ini datang kepada seorang nabi bernama Elisa dia datang kepada Elisa dan minta petunjuk Elisa Saudara dan Elisa nanti kalau kita akan baca sebentar lagi memberikan beberapa prinsip yang Anda dan saya harus kerjakan di tengah krisis ini karena Elisa ini memberikan prinsip kepada janda ini untuk dikerjakan selama krisis yang dia sedang alami dan Saudara kalau lihat cerita akhir ceritanya krisis yang dilalui sama istri istri ini akhirnya terlewati melalui prinsip yang diajarkan sama Elisa dan hari ini kita mau sama-sama belajar tiga prinsip yang Elisa ajarkan kepada janda ini Saudara kita lanjutkan baca dulu sampai habis baru saya ulas kembali ayat 2 jawab Elisa kepadanya apakah yang dapatku perbuat bagimu beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah perhatikan jawabnya perempuan itu berkata hambamu ini tidak punya apapun di rumah ada titik-titik sedikit lalu dia bilang kecuali sebuah buli-buli berisi minyak lalu Elisa berkata pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit kemudian masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak mau masuk tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh angkatlah pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnya pintu sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anak mendekatkan bejana daripadanya sedang ia terus menuang ayat 6 ketika bejana-bejana itu sudah penuh berkatalah perempuan itu kepada anaknya dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi tetapi jawabnya kepada ibunya tidak ada lagi bejana bu lalu berhentilah minyak mengalir kemudian pergilah perempuan itu memberitahun kepada abdi Allah dan orang ini berkata pergilah jualah minyak itu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu saudara ini kisah yang pendek tapi ini kisah yang kalau saya bilang seperti dongeng fairy tale ya dimana awalnya diawali dengan krisis tapi diakari dan diakhiri dengan statement lalu mereka berbahagia seumur hidupnya kurang lebih seperti itu saudara nah saudara ada 3 prinsip yang hari ini kita mau sama-sama pelajari dari apa yang Elisa berikan kepada janda ini 3 prinsip yang akan mengubah krisismu menjadi sebuah kejadian yang mendatangkan berkat saudara sekali lagi anda dan saya tidak bisa memilih apa yang datang dalam hidup kita mungkin beberapa kali kita bisa tapi kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita saudara tapi satu hal yang saya bisa pastikan anda dan saya selalu bisa memilih apa yang keluar dari hidup kita saya ulang apa yang datang dalam hidup kita seringkali kita tidak selalu bisa pilih tapi respon apa yang keluar dari hidup kita ketika itu datang dalam hidup kita saudara respon yang keluar selalu bisa kita pilih, saudara karena itu hari ini saya berdoa krisis sedang melanda setiap kita, ini datang ke dalam hidup kita tanpa seizin kita dan tanpa kita bisa pilih saudara seluruh dunia mengalami krisis yang sama tapi saya berdoa yang akan membedakan kita saudara, karena sekali lagi krisis ini melanda siapapun, baik anda takut akan Tuhan atau anda tidak takut akan Tuhan, krisis ini melanda dengan kapasitas yang sama baik anda ini orang yang baik atau anda ini orang yang jahat kita ini sama-sama mengalami krisis yang sama baik anda ini orang yang berbakti atau anda yang masa bodoh kita semua mengalami krisis yang sama tapi yang membedakan kita saudara adalah respon kita saudara, dan hari ini kalau anda baca berita, anda lihat perkembangan dunia ini, begitu banyak orang-orang sedang kembali kepada Tuhan ini jalan yang begitu ajaib, ini masa yang begitu ajaib, nah saudara yang saya pengen dorong setiap kita adalah di masa krisis ini ubah krisis ini menjadi kejadian yang membawa berkat dalam kehidupan kamu dengan tiga prinsip yang kita mau sama-sama pelajari dari Elisa prinsip pertama saudara ketika Elisa didatangi janda ini ya saudara apa yang harus saya perbuat? Elisa tanya, apa yang kamu punya? dia bilang, aku gak punya apa-apa saudara, prinsip pertama yang hari ini kita perlu kerjakan dalam hidup kita di tengah krisis yang kita sedang alami prinsip pertama adalah memeriksa minyak kita karena gini saudara kalau anda lihat kejadiannya ketika ditanya, kamu punya apa? saya gak punya apa-apa padahal dia sebenarnya punya tapi dia merasa tidak punya apa-apa saudara, ini seringkali terjadi ketika manusia mengalami krisis dan dia melihat apa yang dia punya tidak ada bandingannya dengan krisis yang dia hadapi maka seringkali kita berasumsi bahwa kita tidak punya apa-apa dan karena kita tidak punya apa-apa kita seperti memeluk mentalitas miskin yang berkata, aku gak punya aku perlu sesuatu dari kamu aku perlu ini, aku perlu itu ketika ditanya, kamu punya apa? saya tidak punya apa-apa itu mentalitas miskin saudara buang mentalitas miskin di tengah krisis ini jangan punya mentalitas miskin saudara, ini momen yang tepat untuk anda dan saya belajar sama-sama mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan manusia karena di zaman ini saya mau tanya saudara anda bisa andalkan siapa? anda boleh minta aku perlu ini doang bantuin saya ini bantuin saya ini orang yang mau bantu anda juga seringkali berkata saya juga lagi gak bisa bantu bu perusahaan tutup ini segala macam hancur saudara, saya tanya sekali lagi kamu mau andalkan siapa? kalau anda terbiasa selalu mengandalkan manusia pertanyaan saya selanjutnya saudara mau berapa lama kamu mengandalkan manusia sedangkan firman jelas berkata terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan manusia saudara, kenapa gak ambil ini sebagai sebuah peringatan yang Tuhan sedang goncangkan untuk merubah kepercayaan keluargamu saudara, ini momen yang tepat untuk merubah nasib keluargamu ini momen yang tepat untuk mematakan kutub kemiskinan dalam kehidupan kita dengan cara apa? dengan cara menghentikan mentalitas miskin saudara mentalitas miskin selalu berkata aku tidak punya tolong bantu saya tapi mentalitas kerajaan Allah menyadari walaupun aku saat ini sedang kekurangan tapi minimal ada sesuatu yang saya masih punya miliki yaitu apa? minyak saudara janda ini tidak punya apa-apa tapi ketika dia pikir-pikir lagi sebenarnya bukan saya gak punya apa-apa saya masih punya minyak saudara saya mau bilang begini setiap kita Tuhan beri minyak tidak ada satupun anaknya yang tidak pernah Tuhan beri minyak pertanyaannya tahukah atau sadarkah minyak apa yang kita punya nah saudara hari-hari ini jujur ketika kita sedang ngalamin pandemi ini banyak dari kita mungkin seperti saya saya ini jadi orang yang lebih banyak mikir saya berpikir akan banyak hal dan salah satu yang seringkali beberapa minggu yang lalu sempat bikin saya down sedang-daunnya saudara benar-benar pressure banget saudara adalah ketika saya mulai berpikir yang saya kerjakan sepertinya gak ada bandingannya dengan apa yang orang lain kerjakan kadang-kadang saya bingung ini sepertinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi sepertinya saya ngerjain ini apa ada yang melihat apa ada yang diberkati apa ada yang begini saya berpikir banyak banget dan saya melihat teman-teman saya beberapa orang mungkin kelihatannya wah hebat ya mereka bekerja dengan sangat baik pengurapan mereka dasyat yang mereka kerjakan hebat banget itu seringkali buat saya minder dan ketika saya minder yang seringkali terjadi dalam hidup saya saya mulai melupakan minyak yang saya punya saudara pertanyaan yang hari ini kita mau tanya di prinsip pertama ini tanya sama dirimu minyak apa yang saya masih punya sebenarnya dalam keadaan ini saudara saya percaya masih ada minyak yang kita punya kenapa saudara karena saya mau ajarin anda prinsip yang kedua prinsip yang kedua begini saudara dalam kerajaan Allah minyak itu bertambah banyak kalau kita tuang tapi kalau kita berhenti tuang kalau anda baca detik minyak itu berhenti dituang minyak berhenti mengalir tidak ada minyak lebih ketika minyak berhenti dituang nah prinsip yang kedua ini membawa kita menjembatani antara yang satu dan dua kenapa kita harus pereksa minyak kita karena pastikan minyak itu terus dituang karena ketika anda berhenti menuangkan minyak yang anda miliki dalam hidup anda maka anda akan mulai menyadari anda jadi tidak punya apa-apa firman Tuhan juga berkata kepada yang punya Tuhan beri lebih tetapi kepada mereka yang tidak punya malah Tuhan ambil daripadanya ini bicara soal menuangkan minyak menuangkan talenta kalau dalam perjanjian lama yang kita baca ini mungkin konteksnya minyak kalau dalam perjanjian baru konteksnya adalah talenta saudara masih ingat kejadian dimana satu orang diberi satu talenta yang satu diberi tiga atau dua saya lupa yang satu diberi lima saudara yang satu ketika diberi satu dia menyimpan talentanya dan tidak menggunakan talentanya yang lain menggunakan talentanya ini persis seperti minyak ini saudara ketika Anda punya satu minyak dan Anda simpan minyak ini karena Anda takut saudara takut investasi takut mengerjakan karena kalau kamu merasa saya cuma punya satu dibandingin yang lain punya tiga yang lain punya lima tidak ada bandingannya buat apa saya kerjain satu itu yang membuat kita saudara tidak menambahkan minyak apapun dalam hidup kita saudara hari ini kembali pereksa yang pertama tanya saudara minyak apa yang saya masih punya dan kalau Anda sadar Anda punya minyak tuang terus minyak itu saudara jangan biarkan pandemi ini menghentikan Anda menuangkan minyak kenapa karena ketika Anda menuangkan minyak minyak itu terus mengalir banyak yang akan terus bertambah dalam hidup kamu tapi ketika kita berhenti dan menolak untuk menuangkan minyak dengan alasan apapun saudara maka minyak itu berhenti dalam hidup kita dan pada akhirnya akan diambil dari hidup kita dan ini yang penting saudara saya berdoa di tengah pandemi ini jangan biarkan Anda jadi orang yang mengirit minyak atau dalam arti orang yang tidak mau menuangkan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita saudara pertanyaan sama dirimu kamu ini diberikan talenta Tuhan apa kalau Anda diberikan talenta Tuhan menyanyi maka menyanyilah dalam kondisi seperti ini saudara dalam kondisi Anda mulai khawatir bernyanyilah sekuat mungkin kenapa karena sekali lagi semakin Anda tuangkan minyak itu bertambah banyak kalau ada orang yang mungkin diberkahi Tuhan dengan talenta untuk menguatkan sesama kamu dengan perkataanmu maka ini momen yang tepat kembali pergunakan talenta itu saudara jangan mengirit talenta tapi kembangkan terus talentamu tabur terus talentamu semakin Anda tuang semakin akan banyak saudara ini momen yang ada dan saya perlu pegang saudara jangan mengirit minyak justru tuang terus minyak semakin kamu tuang minyak itu semakin banyak tapi sekali lagi saudara banyak dari kita seringkali berpikir saya akan tuang minyak nanti kalau saya sudah punya lebih banyak tapi masalahnya kerajaan Allah tidak bekerja dalam prinsip seperti itu saudara tidak akan bertambah banyak sebelum Anda tuang kalau Anda mau bertambah banyak karena Anda perlu menuang apa yang kamu punya walaupun sisanya tinggal sedikit tuang saudara karena sekali lagi begini saudara Anda dan saya pernah tidak mengalami di mana Anda sedang mengalami kekecewaan Anda sedang mengalami kegagalan di mana Anda rasanya Anda sangat down dengan segala sesuatu yang Anda dan saya baru-baru alamin Anda sedang di ujung kekhawatiran Anda takut saudara Anda kecil hati dan saudara ketika Anda dalam kecil hati seperti itu Anda kan punya dua pilihan yang satu Anda bermain-main dengan pikiranmu yaitu mengasehani diri aduh kasihan ya gue begini aduh kasihan ya gue begitu saudara saya tanya ketika Anda melakukan itu apakah itu memperbaiki keadaanmu seringkali malah bukan memperbaiki malah memperburuk betul saudara dan saudara sebenarnya ada tindakan kedua yang Anda bisa lakukan ketika Anda sedang kecil hati tindakan kedua ini yang jarang orang bisa lakukan tapi Anda dan saya pasti pernah ngalamin dan ketika Anda ngalamin sebenarnya Anda pernah ngalamin di mana ketika Anda kecil hati tiba-tiba mungkin saudara kejadian di mana ada orang yang sedang ngalamin kesusahan datang ke dalam hidupmu dan Anda sekarang punya dua pilihan Anda bisa usir orang itu dengan alasan gue juga lagi susah atau Anda bisa berpikir dia kayaknya lebih parah dari saya saya mau kuatkan dia dan saudara ketika Anda Anda ambil respon yang kedua di saat Anda kecil hati malah Anda pakai apa yang tersisa dalam hidupmu untuk menguatkan orang lain saudara Anda akan sadari ternyata Anda lebih kuat dari yang Anda duga saudara apa yang kita punya tersisa mungkin sepertinya Anda dalam keadaan di mana saya perlu minyak saya perlu minyak tolong kasih saya minyak tolong kasih saya air tolong kasih saya bantuan tolong saya begini tolong setiap kita sedang meneriakan tolong kepada manusia lain padahal kita cuma bisa meneriakan tolong kepada Tuhan ini momen di mana mungkin kita sepertinya sedang mencari pengharapan dari orang lain tapi sebaliknya saudara saya mau tantang Anda berhenti mencari pengharapan dari orang lain sebaliknya berikan pengharapan kepada orang lain jangan jadi orang yang menuntut dari orang lain untuk membantu Anda sebaliknya jadilah orang yang membantu sebisa Anda ketika Anda membantu Anda sedang firmantum berkata Anda seperti sedang memiutangi Tuhan saudara dan ketika Anda memiutangi Tuhan saudara percayalah Tuhan Anda tidak pernah berhutang pada waktunya dia akan mengembalikan dan firmantum bahkan juga berkata bahwa Allah sebenarnya peduli sama hidup kita bahkan saudara kalau firmantum menjelaskan lihat burung di udara lihat bunga di taman di ladang saudara semuanya Tuhan perlengkapi masakan Tuhan tidak peduli pada apa yang akan kamu makan besok saudara jangan khawatir kenapa kita perlu khawatir saudara jangan khawatir akan hal-hal seperti saya makan apa besok keluarga saya besok bagaimana kesusahan besok kata Tuhan Yesus biarlah untuk besok hari ini ada kekuatannya untuk hari ini karena itu saya berdoa saudara jangan sekali lagi jangan bergantung sama manusia semakin Anda semakin Anda coba bergantung sama manusia maka Anda sedang menghilangkan pelajaran yang Tuhan sedang mau berikan kepada Anda di musim ini jangan kaget saudara kalau Anda berespon seperti itu setelah lewat pandemi ini tidak ada yang berubah dalam hidup kamu kamu mengalami hal yang sama sebelum Anda alami pandemi tapi sebaliknya ini adalah momen di mana Tuhan sedang menawarkan kesempatan untuk kalian belajar hidup dalam iman dan saya percaya ketika Anda praktekkan ini beberapa dari Anda yang memperhatikan ini keluar dari pandemi ini Anda akan sadar ada banyak hal yang secara signifikan berubah dalam keluarga ada banyak kutuk yang Tuhan sudah hancurkan dalam hidup kamu dan sekarang kamu siap untuk hidup dalam dimensi yang lebih baru ini momen yang tepat saudara ambil kesempatan ini ambil kesempatan ini periksa minyak kita pasti semua kita punya minyak dan yang kedua jangan berhenti menuang minyak itu terus tuangkan walaupun Anda merasai saya pernah nuang itu ke dia kak tapi begitu saya tuang dia gak menghargai seringkali manusia gitu saudara mau berapa banyak minyak yang Anda tuang gak akan pernah dihargai saudara saudara saya berdoa Anda pasti pernah ngalamin lah Anda mau tuang sebanyak mungkin Anda mau mikirin sebanyak mungkin gak bakal seringkali gak banyak dihargai dihargai mungkin cuma momen-momen tertentu tapi ketika dia sudah punya pemikiran yang lain dia tinggalkan Anda saudara kalau Anda lakukan untuk manusia saudara Anda akan capek karena itu saudara ketika Anda menuang masuk kepada prinsip yang ketiga saudara yang saya tutup disini kalau ketiga saudara Anda baca Elisa berkata tuang minyak itu tapi sebelum tuang minyak itu Elisa berkata tutup pintu artinya apa saudara ketika Anda menuang minyak itu orang lain tidak perlu tahu ketika Anda berbuat kebaikan Anda mengalirkan minyak yang Anda miliki tidak perlu Anda pamerkan ke semua orang kenapa karena pastikan Bapakmu yang di surga melihatnya dan karena itu saudara kalau Anda menuangkan minyakmu untuk manusia saudara Anda akan kecewa karena manusia seringkali gak bisa menghargai minyak yang kamu berikan karena itu hari ini saya mau tantang Anda saudara ketika Anda menuangkan minyak tuangkan memang untuk manusia eh sorry tuangkan kepada manusia tapi untuk Tuhan jangan tuangkan itu kepada manusia untuk manusia maka Anda akan kecewa tapi kalau Anda tuangkan minyak itu kepada manusia tapi kerjakan itu untuk Tuhan saudara maka Anda akan mengalami kedamaian batin dimana Anda sadar saya lakukan ini bukan supaya saya dihargai saya lakukan ini bukan supaya saya diterima kasihi atau saya tidak lakukan ini supaya saya dipuji manusia saya lakukan ini untuk Tuhan saya memang saya menuangkan minyak saya kepada kamu tapi untuk Tuhan amin saudara saya berdoa di tengah pandemi ini kerjakan tinggal prinsip ini ya saudara yang pertama pereksa minyak kita pastikan selalu ada minyak yang mengalir yang kedua itu dan ketika itu mengalir saudara Anda pastikan Anda lakukan itu dengan motivasi yang benar lakukan itu untuk Tuhan maka setelah pandemi ini lewat saudara saya percaya ada sesuatu terobosan yang Tuhan sedang persiapkan untuk kehidupan kamu ada sebuah dimensi baru yang Tuhan sedang tantang Anda dan saya untuk masuk ke dalamnya sekali lagi saudara mungkin selama ini Anda sejauh ini mentalitas minta-minta mentalitas miskin itu seringkali membawa Anda sejauh ini tapi sekali lagi saudara Tuhan sedang tantang Anda untuk tidak bergantung sama manusia mungkin selama ini bergantung sama manusia bisa membawamu sejauh ini tapi saya saya mau bilang setelah lewat dari ini saudara saya mau tanya sampai kapan kita mau bergantung sama manusia sampai kapan kita mau bergantung sama kekuatan kita sampai kapan kita mau bergantung dengan otak kita saudara mulai ganti mentalitasmu Anda dan saya adalah anak kerajaan Allah kita ini bukan orang-orang miskin kita bukan orang-orang yang kesusahan kita orang-orang yang pemenang kita orang-orang yang punya pengharapan kita orang-orang yang punya iman yang kuat Karena hari-hari ini, saudara, sadari siapa kita, saudara Mulai ganti mentalitas kita, mulai ganti mentalitas kita Berhenti mengandalkan kekuatan manusia Mulai andalkan Tuhan, saudara Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia Sebaliknya firman Tuhan juga ada berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Amin, saudara Selamat hari Minggu, sekali lagi saya berdoa Supaya Anda dan keluarga semua dalam keadaan sehat Mari kita berdoa Bapak hari ini aku berdoa buat setiap kami Yang sedang mengalami masa-masa yang gak mudah Tuhan kami tahu Hari-hari ini bukan hari yang mudah Tapi sekali lagi kami berdoa Tuhan proteksi dan perlindunganmu nyata dalam hidup kami Kalau sejauh ini tidak ada satupun dari keluarga kami Kerabat kami yang terkena virus ini Tuhan kami tahu itu perlindungan dan proteksi daripada engkau Karena itu hari ini kami berdoa Biar setiap kami berjalan dalam kesehatan ilahi Dan buat hari-hari ini Tuhan tantang kami untuk hidup dalam iman Bukan dari pemikiran kami Bukan dari kekuatan kami Tuhan ajar kami untuk mencabut mentalitas miskin kami Mencabut mentalitas korban kami Mencabut mentalitas meminta-minta Dimana kami berpikir kami bisa mendapatkan pertolongan dari manusia Tapi sebaliknya Tuhan hari ini tantang kami untuk punya iman hanya kepada Tuhan Yesus Bukan kepada manusia lain Kami berdoa Tuhan Kami percaya engkau bisa pakai orang lain untuk memberkati kami Kami percaya engkau bisa memakai orang lain untuk menolong kami Tapi kami tidak mau berharap kepada manusia Tapi kami mau berharap kepada engkau Karena itu hari ini kami berdoa Tuhan engkau Allah yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami Engkau yang berkata tidak perlu kami khawatir akan apa yang kami makan besok Tidak perlu kami khawatir akan apa yang kami pakai besok Karena setiap hari ada kesusahannya masing-masing Karena itu hari ini Tuhan kuatkan hati kami Buat setiap hari kami berjalan bertumbuh iman kami Ini justru adalah momen yang tepat dimana kami latihan otot iman kami Sekali lagi Bapak aku berkati setiap jemaat kami Yang mendengarkan firman Tuhan ini streaming ini Aku berkati Tuhan dengan berkat yang terbaik Biar setiap kami berjalan dalam perkenanan Allah Satu minggu ke depan Tuhan kami mau lihat pemeliharaanmu Ketika kami belajar bergantung kepada Tuhan Kami bisa expect bahwa sepanjang minggu ke depan Tuhan Engkau memperlengkapi kami Engkau menuntun kami Supaya seminggu ke depan kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan Terima kasih Bapak yang aku lepaskan berkat yang terbaik Untuk setiap kami dalam nama Yesus Amen Amin 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 Amin